Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Anis Arklan Channel TKW Makau Apa kabar? Buna semuanya? Sarapkan semuanya dalam keadaan sehat dan kuat Di video kali ini saya akan berbagi sebuah menu oriental yang berbahan dasar sangat mudah Dan juga cara masaknya pun gampang Baikan yang digunakan adalah sayur selada Kemudian rumbu dasar yang disiapkan yaitu ada bawang putih cincang kasar Dan untuk lengkapnya saya menggunakan jamur tiram kering Ini sudah saya rendam selama setengah hari ya Kemudian diperas Nah setelah diperas Lalu diiris tipis seperti di video Terima kasih telah menonton! Setelah bumbunya sudah siap Lalu kita lanjutkan mencuci sayur selada ini Kalau untuk dimasak sebaiknya direndam terlebih dahulu berhenti 30 menit ya Dengan sedikit garam Dan juga jangan lupa dicuci ulang sebanyak 3 kali Agar benar-benar bersih dari teman yang ada di sayurnya Semoga selalu demikian ya Sedangkan jika bunda mau cuci dengan air yang mengalir cukup 1 kali saja Tapi ingat di selah-selah daunnya juga diperhatikan ya Mungkin ada hewan yang tertinggal Wow Lalu dilanjut dengan menyiapkan sausnya Yaitu bahan-bahan yang digunakan Saus tiram, kaldu bubuk, gula, dan air secukupnya Aduk hingga rata Setelah semuanya tercampur rata Lalu tambahkan tepung maizena Jadi langsung ditambahkan di bumbu sausnya ya Nggak usah dipisahkan Dan untuk seladanya Ini kita rebus sebentar-sebentar saja Sebenarnya bisa lebih cantik Kalau ditambahkan minyak goreng ya Jadi warnanya lebih menghilang Tapi ini sama sesuai request dengan saya Dia tidak mau diberi minyak Jadi ya saya rebus Dan ini rebusnya sebentar saja ya Karena memang cepat matang Setelah sayurnya matang Lalu letakkan di piring Jangan lupa airnya ditiriskan terlebih dahulu ya Setelah ditaruh di piring ini pun juga harus ditiriskan Karena pasti ada air yang ikut Proses selanjutnya yaitu masak untuk saus yang disiramkan ya Pertama tumis bawang putih cincang Kemudian masukkan jamur tiram yang sudah dipotong tipis-tipis tadi Tumis sampai berbau harum Dan juga bau dari jamurnya itu juga keluar ya Warnanya kalau sudah agak kecoklatan Seperti di video Kemudian kalau sudah seperti ini Masukkan saus yang sudah disiapkan tadi Aduk merantana Seperti ini Masak sebentar saja ya Masaknya sebentar saja Tidak usah terlalu lama Dan kekentalannya dikira-kira ya pun Jangan terlalu kental Karena nanti kalau dingin Jadinya nggak enak Setelah matang Lalu siramkan di atas sayur yang sudah Kita siapkan tadi Nah seperti ini Ini kelihatannya sederhana Tapi sedap banget ya Rasanya tuh nggak ngenin gitu loh Baiklah bunda sekalian Selamat mencoba Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Dan salam sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh